Assalamualaikum Maha Indonesia Setelah Vivo V40 5G lebih dulu hadir di beberapa negara, kini Vivo sekaligus mengajarkan versi yang lebih tinggi, yaitu Vivo V40 Pro 5G secara global, dan India menjadi salah satu negara pertama yang dituju. Informasi ini disampaikan oleh situs terkenal MySmartPrice. Ia bahkan telah mengungkapkan wujud perangkat dari Vivo V40 Pro 5G di akun X resminya. Dari gambar yang dibagikan, nampak bahwa Vivo V40 Pro 5G memiliki tampilan yang sangat mirip dengan Vivo V40 5G. Vivo V40 Pro 5G nampak tetap mempertahankan back cover yang dibuat sedikit curve atau melengkung di sisi kanan-kiri untuk kenyamanan saat digenggam. Kayak finishing-nya juga tak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Modul kameranya memiliki bentuk satu lingkaran hitam besar dan satu berbentuk oval dengan warna yang menyesuaikan back cover. Kedua bagian ini disatukan kembali dalam sebuah modul lagi. Sedikit membeda dengan versi standar adalah penempatan LED flash-nya yang kini berada paling bawah dengan ukuran yang kecil dan berbentuk lingkaran. Tentu saja terdapat branding Zeiss di sini. Sementara di bagian depan, Vivo V40 Pro 5G tetap menyajikan layar curve atau melengkung di sisi kanan-kiri dan tetap ditampilkan dalam kaya lubang kecil di bagian tengah atas. Panelnya berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,78 inci beresolusi 1,5K dan di preset layar mencapai 120Hz. Sensor penyeliturnya pun telah ditempatkan di dalam layar. Nah, salah satu aspek yang sangat menarik adalah penggunaan dapur pacunya. Yap, berdasarkan data Geekbench, Vivo V40 Pro 5G disebut menggunakan SoC kelas atas dari Mediatek, yaitu Dimensity 9211, yang juga sudah terbuat dengan fabrikasi 4nm. Menggunakan 1 core performa tinggi basis Cortex-X3 dengan speed 3,35GHz, kemudian 3 performance core basis Cortex-A715 dengan speed 3GHz, serta 4 core efisiensi berbasis Cortex-A510 dengan speed 2GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Immortalis G715. Lanjut pada bagian kamera, Vivo V40 Pro 5G mengusung 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP dengan menggunakan sensor Sony IMX921. Kamera ini tentu saja telah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Sementara kamera lainnya adalah kamera ultrawide beresolusi 50MP dan satu kamera lagi adalah kamera telephoto untuk portret yang juga beresolusi 50MP sensor Sony IMX816 dengan kemampuan 2x optical zoom. Untuk kebutuhan selfie tetap beresolusi 50MP autofocus dengan sensor Samsung GM1. Kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K. Yang paling spesial, kamera ini tetap dibekali dengan branding ZEISS dengan segala fitur khususnya. Di bagian daya, Vivo V40 Pro 5G ditopang oleh baterai berkapasitas besar mencapai 5500 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 80 Watt. Vivo V40 Pro 5G juga sudah menggunakan dual speaker stereo dan bahkan smartphone ini sudah memiliki sertifikasi IP68 dan IP69K. Begitu pula dengan NFC, IR Blaster, namun jack audio tetap tak disematkan. Sayang meski posternya juga sudah banyak beredar di internet, statusnya masih coming soon. Belum diketahui pula berapa gisaran bandol harganya. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Vivo V40 Pro 5G ini saat diresmikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini tentang percaya sekutat teknologi. Follow juga akunin Instagram kami di atberitatekno.id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!